Hujan deras yang mengguyur kawasan Cadas Pangeran Sumedang, Jawa Barat, Rabu Sore mengakibatkan tebing setinggi 20 meter longsor. Material longsoran bebatuan berukuran besar menutupi separuh badan jalan penghubung Bandung-Cirebon. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri dibantu warga sekitar bergotong royong menyingkirkan material longsoran dengan peralatan seadanya. Kita menunggu beko dari provinsi karena yang dari kabupaten nyatakan lagi dipakai. Kalau melihat ke atas ini riskan juga ya karena masih banyak retakan makanya kita harus tetap berhati-hati bagi pengendara baik dari Semedang ke Bandung maupun dari Bandung ke Semedang. Menurut warga daerah Ciharang Cadas, Pangeran memang sering terjadi longsor. Beruntung pada saat longsor sedang tidak ada kendaraan yang melintas. Tadi turunnya sedikit-sedikit, cuma kebetulan lagi kosong, turun yang besar ini. Linis, linis, linis. Rengat tiga lah, rengat tiga turunnya. Ya, ada korban bewa, alhamdulillah. Ya, khawatir Pak, karena tiap hari kan saya lalu-lalang gitu ya. Tiap hari sering lewat sini karena kerjaan saya di Tanju Sari gitu. Sambil menunggu bantuan alat berat, arus lalu lintas diberlakukan buka tutup. Dari Semedang, Jawa Barat, Beben, Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.